Terus aku tuh pengen kuliah kecantikan, tapi kata ayahku kayak, kamu mau jadi apa gitu kuliah kecantikan, padahal bisa jadi MUA kan aku. Taunya kalau misalnya orang dapet duit tuh ya harus kerja gitu loh, apa sih usaha tuh kayaknya gak mungkin deh kamu bisa, usaha tuh sesah gitu. Itu tuh udah rame banget, aku akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja tuh pas zaman itu, terus kayaknya aku bisa nih hidup dari bisnis doang gitu. Terus aku keluar itu 2019 mbak, 2019 itu kan covid ya, itu semua tabungan kita itu habis. Oke, nama aku Lea, disini aku sebagai owner sama sekaligus nailist di Ocean. Awalnya kerja dulu tuh di studio temen aku, itu awal tahun 2022 sampai November kemarin itu mbak, aku baru bikin tahun 2023. Pernah dijelariin bisnis apa aja ya, aku tuh dulu sebenernya bisnisnya lebih ke makanan mbak, daripada bidang jasa kayak gini. Jadi dulu pas 2017, itu aku pernah bisnis makanan seafood, namanya anak muda ya, kayak punya duat segini berani gitu, akhirnya jualan lah kita tuh disitu. Pas itu suamiku jualan seafood, aku tuh kerja di bank. Jualan makanan tuh emang ternyata tuh nggak seperti yang aku bayangin ya, itu tuh susah banget gitu. Hujan pun aku harus bangun tenda, soalnya kita tuh nggak tahu caranya gimana ya biar orang-orang tuh tahu gitu loh, kita jualan. Setelah bisnis itu, kita nggak jalan, terus kita tuh jualan di FKY. Nah, dari situ tuh aku jualan indomie. Nah, jualan indomie tuh rame banget mbak, pas zaman itu. Padahal kita juga jualan indomie, gimana-mana indomie ada lah ya. Tapi tuh orang-orang sebelum aku buka, itu tuh mereka tuh udah antri gitu loh. Habis gitu, kita dari situ ngumpulin modal buat bisnis yang lain. Itu aku bisnis bakso, jualan bakso tusuk. Jadi kita tuh tahu gimana caranya marketing yang bagus buat di bidang makanan ini nih. Itu tuh udah rame banget, aku akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja tuh, pas zaman itu. Terus kayaknya aku bisa nih hidup dari bisnis doang gitu, sombong banget ya kan. Terus aku keluar nih dari kerjaanku. Partnerku juga meng-ACC ya, kayak, iya kayaknya kita bisa deh gitu, hidup dari bisnis ini doang gitu. Terus aku keluar itu 2019 mbak. 2019 itu kan COVID ya. Nah, itu semua tabungan kita itu habis buat gaji karyawan. Zaman dulu itu kita tuh karyawan ada 16. Pas COVID habis-habisan tinggal. Pokoknya kita ngakat-ngakat terus tuh karyawan. Kita ngakat-ngakat terus sampai akhirnya habis karyawannya tuh dititik waktu tabungan kita habis. Jadi tabungan kita habis, kita tuh baru nyadarin, oh ternyata selama ini harusnya kita tuh ngekat karyawan. Tapi kita tuh nggak tega gitu. Jadi akhirnya yang bikin kita itu terseok-seok itu kurang bisa nge-delegasiin apa-apa semuanya ke orang lain. Jadi semuanya kita kerjainnya sendiri gitu. Kenapa berani keluar dari bank terus habis itu gambling bisnis? Sebenarnya kalau misalnya pas jaman itu tuh karena aku masih muda aja sih mas. Masih muda terus kaya dan usahaku tuh menjanjikan banget. Tapi ternyata setelah dijalanin tuh emang bisnis tuh susah banget sih. Nggak semudah bayanganku dulu waktu aku keluar dari bank kayak. Ternyata sebenarnya bisnis tuh kita tuh malah belajarnya tuh banyak banget. Kayak dari hilir ke hulurnya kita tuh harus tahu gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kerja tuh aku ya udah itu aja gitu yang tak kerjain. Tuh kan monoton ya. Kalau misalnya bisnis tuh mungkin aku jadi belajar terus, belajar terus, belajar terus tentang sesuatu yang baru gitu. Kenapa jadi nail list? Sebenarnya tuh kayak tiba-tiba banget. Aku juga nggak kepikiran kenapa bisa tiba-tiba punya usaha nail art ini gitu. Itu awalnya aku di tahun 2021 itu kan aku punya anak. Nah pas itu tuh aku berdua sama partnerku tuh bener-bener jobless. Kita tuh nggak ada kerjaan karena covid ya waktu itu. Terus aku nikah terus punya anak. Nah setelah punya anak tuh aku tuh kayak nggak ada temen ngobrol. Jadi kayak aku tuh ngerasa diriku tuh kayak hilang gitu loh. Kayak nggak punya diriku sendiri tuh aku nggak ngenalin diriku sendiri gitu. Terus sampe suatu ketika temen aku yang punya studio nail art itu tuh dia nyari nail list. Bahkan tuh kayak aku tuh suka banget nail art tuh sampe tiap bulan tuh pengennya gonta-ganti warna gitu. Terus kok dia nawarin jadi nail list, kok aku tuh tiba-tiba pengen gitu loh. Eh kayaknya seru kali ya kalau misalnya aku bisa nail art gitu. Terus aku tuh pengen kuliah kecantikan tapi kata ayahku kayak, Kamu jadi apa gitu kuliah kecantikan? Padahal bisa jadi MUA kan aku. Cuman karena orang tua kayak gitu yaudah deh akhirnya aku kuliah akutansi tuh. Aku kepikiran kayaknya kalau misalnya aku buka bisnis nail art seru kali ya gitu. Terus aku ngobrol nih ya sama temen aku. Nah terus aku bilang kayak aku pengen lagi belajar nail art tapi aku sama sekali. Nggak bisa sama sekali nih gitu untuk nail art ini. Basic pun aku juga nggak punya gitu. Terus dia bilang yaudah nggak apa-apa nanti aku ajarin gitu. Eh tapi sebenernya aku tuh pengen juga lagi punya bisnis kayak gini gitu. Karena kira-kira kalau misalnya aku punya bisnis kayak gini, kamu keberatan nggak aku belajar di sini? Nah dia tuh dengan baik hati kayak, Nggak apa-apa anggap aja ini tuh tempatmu buat belajar gitu. Kenapa namanya itu option pake C tapi nggak pake T itu karena biar beda aja kali ya mbak. Sebenernya untuk nama tuh aku bingung sih waktu awal mau milih nama. Nama tuh banyak banget. Cuman pengennya yang simple aja tapi ngena gitu. Itu kalau nggak salah juga slang sih. Kalau yang kita tawarkan di option ini, kita tuh ada nail art yang langsung ke kuku. Kita bisa extension juga. Extension langsung di kuku juga. Dan kita jual press on nails. Untuk proses appointment-nya sendiri sih memang aku tuh yang aku prioritaskan itu tuh adalah yang appointment dulu. Jadi nanti mereka chat ke DM atau WhatsApp aku. Nanti mereka biasanya tuh suka udah ngirim langsung referensi desainnya. Kayak kak kalau aku pengen kayak gini kira-kira berapa ya gitu. Atau kira-kira kayak gini kakak bisa nggak ya gitu. Ada pernah orang tuh datang ke sini. Terus dia tuh pengen extension. Kukunya panjang banget. Jadi biasanya extension kan emang panjang ya mbak. Dan itu tuh kayak bener-bener dia nggak mau dipotong. Jadi bener-bener panjang. Terus dia minta ada tamagotchi di kukunya. Waktu itu aku tuh bilang, aku belum pernah bikin nih tamagotchi. Kalau misalnya kamu mau, ini kayaknya aku bakalan lama bikinnya. Tapi aku coba gitu. Nah itu aku bikin tamagotchi pertama kali di kuku. Kecil banget. Kayaknya aku juga ngikutin berita yang pada ngomongin kayak ekspektasi. Terus realitanya jadi kayak gimana ya. Ini menurut aku pribadi ya mbak. Kayaknya tuh kan sekarang orang-orang tuh banyak banget yang kepengen jadi nailist ya. Tiba-tiba pengen jadi nailist. Tapi mereka tuh kayak mungkin nggak tau basicnya. Atau dia tuh sebenernya masih baru gitu. Jadi dia belum ngulik banget. Terus di saat customer minta kayak gini sama dia di. Ya oke bisa gitu. Padahal sebenernya kapasitas dia belum sampai situ gitu. Kenapa bisa berbeda ya hasilnya dari ekspektasi dia. Terus sama hasilnya gitu. Sebenernya nail art sendiri kan kita tuh pake tangan ya buatnya. Jadi walaupun nih misalnya nail artisnya adalah aku. Terus aku tuh foto nih hasilku. Ternyata bagus. Terus ada nail artis lain yang dikasih customernya nih contoh kayak aku. Dia bikin nggak cocok nih menurut kliennya. Karena nggak sama persis. Bahkan aku pun disuruh bikin yang sama. Kayak yang dia contohin yang tadinya itu hasil kerja aku tuh belum tentu juga sama gitu. Kadang-kadang kan ada ya klien yang perfeksionis banget gitu loh mbak. Sampai garisnya tuh harus persis banget. Itu tuh kita nggak bisa sih memang gitu. Karena art kan emang bikinnya pake tangan ya. Jadi pasti garisnya pun nggak bakalan bisa sama persis. Momen yang paling rame banget tuh emang lebaran sih mbak. Lebaran terus natal hari besar orang-orang tuh ketemu keluarga kali ya. Jadi di momen-momen itu tuh appointment tuh bisa kayak seminggu bahkan dua minggu sebelumnya tuh orang udah nge-booking gitu loh. Seberapa penting cantiknya tangan dan buku ya. Kalau buat aku sendiri karena aku seneng tuh ya penting banget ya dia. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi makan gitu kayak... Aduh setakannya cantik banget. Nggak penting sih. Tapi kadang-kadang tuh cewek gitu ya. Kayak ada orang yang bilang kayak... Ih kamu tuh dandan buat orang lain ya. Kayak biar orang lain notice ya. Nggak lagi kita tuh seneng loh. Kalau misalnya liat kita tuh cantik gitu. Bahkan kuku aja yang orang lain kadang nggak notice ya. Tapi kita tuh bisa kayak... Gitu ya. Abis nail art ya mbak. Kayak berasa. Adik kukunya cantik banget. Kalau yang datang ke sini itu juga ada yang cowok juga. Karena sebenarnya option tuh pengen juga mbak nge-grab pasar laki-laki. Karena sekarang tuh juga udah trend ya. Trend cowok tuh juga pake nail art gitu. Nah aku tuh pengen bikin studio nail art itu tuh cowok pun juga apa ya kalau masuk ke studio ku tuh nggak merasa ini tuh tempat buat cewek banget gitu loh. Ini kan kawasan wisata emang bener banget sih disini tuh plusnya lagi banyak turis luar negeri yang dateng. Jadi aku tuh awal-awal tuh kaget gitu loh mbak. Tiba-tiba kok banyak banget ya yang kayak nge-chat buat appointment dan itu tuh bule gitu loh. Iya banyak banget disini. Mungkin lokasinya karena dia di Taman Sari ya. Kenapa banyak orang pengen jadi nailist ya? Hmm mungkin karena ini tuh lagi nge-trend kali ya mbak. Kayaknya tuh orang-orang tuh sekarang tuh semuanya kepengen banget pake nail art ya. Kayak orang nikah pengen di nail artin. Orang wisuda juga mau pake nail art gitu ya. Karena mungkin mereka melihat disini tuh ada pasar, pasarnya gitu loh. Jadi orang-orang akhirnya kayaknya keren nih gitu kalau bisa nail art gitu ya. Harapannya buat option sendiri ya semoga option tuh bisa jadi tempat orang-orang untuk mencari rejeki. Jadi kita bisa punya partner-partner yang banyak terus kita bisa buka cabang sih pengennya. Pengennya sih aku nextnya tuh kepengen buka kayak kelas-kelas buat nail art. Jadi orang-orang yang emang tertarik buat pengen belajar nail art tuh aku bisa ngasih ilmu yang aku punya tuh buat mereka juga gitu. Untuk khawatir tentang kompetitor. Menurutku enggak lagi. Aku kalau aku pribadi sih aku enggak khawatir tentang itu ya karena nail art itu kan art ya. Kadang-kadang tuh orang tuh punya tes sendiri-sendiri. Jadi menurutku setiap orang tuh pasti punya karakter nail artnya sendiri-sendiri. Jadi aku tuh pengennya malah punya komunitas nail art gitu loh. Jadi kita tuh saring sharing gitu tentang ilmu yang dia punya apa. Oh dia tuh ahlinya disini loh. Terus aku tuh bisa kayak gini loh. Aku tuh pake ini-ini gitu. Pengen banget sih kayak gitu. Jadi enggak nganggep mereka tuh kompetitor gitu. Buat temen-temen sih menurut aku kalau misalnya kamu tuh memang udah siap buat bisnis. Tapi kamu tuh udah nyiapin bener-bener siap. Yaudah lakuin aja yang kamu pengenin gitu. Kadang-kadang tuh kita kalau mau ngasih tau orang sih uang kira bakal ngerungoke ngerungoke loh mas. Dia tuh harus tau dulu gitu. Biar kamu tuh menyadari ini tuh pilihan yang tepat atau enggak sih. Ati bermetamorfosa dalam hidup tuh menurutku kita terus belajar. Terus belajar itu membuat kita semakin lebih baik sih. Bersama bermetamorfosa. Sub indo by broth3rmax